HONDA INDIA RESNI MELUNCURKAN JES FASELY Mobil yang bermain di segmen hatchback ini hadir dengan beberapa fitur dan mesin baru meski masih menggunakan platform yang lama Dari ekterior, paling segar terlihat dari adanya sunroof di bagian atap Sedangkan untuk mesin, kini tak lagi menggunakan kubikasi 1500 cm3 Namun ditekan menjadi 1200 cm3 dengan spesifikasi BS6 sesuai standar emisi di India Tampilan interior juga tak banyak berubah Hanya saja disegarkan dengan lapisan material baru untuk membuat suasananya lebih fresh Paling menariknya lagi, Honda sudah menyediakan dua pilihan transmisi, yakni manual dan CVT pada tiap variannya Melihat dari FASELY 2020 yang ditawarkan di India Apakah ada kemungkinan bila Honda Prospect Motor, HPM, di Indonesia pun bakal menyegarkan hatchback andalanya seperti itu Apalagi mengingat, HPM pun enggan untuk membawa masuk model baru yang telah diluncurkan di ajang Tokyo Motor Show TMS Lantaran tak sesuai selera konsumen di tanah air Saat menanyakan hal ini, bisnis innovation and marketing direktor PT HPM Yusakbili mengatakan Bila untuk pasar Indonesia, HPM akan melakukan studi lebih dulu terhadap fitur-fitur yang akan digunakan Dengan kebutuhan konsumen di sini Indonesia atau tidak Apakah nilai dari fitur itu cocok untuk mobil yang akan digunakan atau tidak dan lain sebagainya, ucap Bilih Namun sayangnya, untuk kepastian kapan jazz baru atau model facelit bisa meluncur di Indonesia Sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar Seperti diketahui, dengan ragam fitur baru yang disematkan Honda India membanderol jazz facelit dengan harga mulai dari Rp750.000 hingga Rp974.000 Bila dicairkan, kisarannya mulai dari Rp149.000.000 hingga Rp194.000.000 Honda Car India akhirnya resmi merilis peremajaan dari hatchback andalannya, yakni jazz Kemasan baru dibuat lebih sporty dan modern dengan mengusung sederet fitur-fitur baru untuk menonjolkan penyegarannya Seperti diketahui, untuk Honda Jazz di India masih dengan bodi yang lama, bukan seperti generasi barunya yang meluncur dalam ajang Tokyo Motor Show TMS 2019 lalu Dari segi tampilan, jazz facelit 2020 di India sudah mendapatkan ubahan pada bagian grill yang kini dihiasi permainan warna hitam serta garis krom Bumper depan dan belakangnya juga ikut mendapat peremajaan dengan model baru Melansir Auto Car India, sistem penerangan jazz facelit juga sudah menggunakan LED baru, begitu juga dengan pelletnya Paling signifikan dari ubahan eksterior adalah kehadiran sunroof yang kini sudah menjadi fitur bawaan pabrik Masuk ke bagian kabin, perubahan paling utama yang dilakukan adalah mengganti lapisan pada dashboard Mulai dari varian VX dengan material yang lebih lembut Sementara untuk layout, masih sama dengan model sebelumnya Peranti hiburan berupa layar sentuh 7,0 inci yang terintegrasi dengan Android Auto serta Apple chart play juga sudah disediakan untuk varian tertinggi, yakni ZX Tak hanya itu, beberapa fitur baru juga ikut mendukung peremajaannya Mulai dari otomatik 5T control, power adjustable and foldable orfans, LED headlights, serta tile lights dan sistem perpindahan gigi paddle shift pada varian CVT Honda meluncurkan JSTC lift dengan 3 varian, yakni V, VX dan ZX Yang mana tiap variannya memiliki pilihan transmisi manual dan CVT Menariknya, fitur plus control yang semula hanya ada pada varian teratas, kini tersedia pada semua variannya Terima kasih 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 Terima kasih